Halo semuanya, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di Dapur Karmintol Di video kali ini, Dapur Karmintol akan berbagi resep Cara membuat roti sosis keju yang sangat empuk dan menul sekali Meskipun roti sosis keju ini tanpa telur Tapi hasilnya sangat empuk dan menul sekali Sebelum kalian menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Karmintol Kitchen ya Nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari video saya Untuk cara membuatnya, langsung aja yuk kita ke videonya Terima kasih Langsung aja, untuk pembuatannya 150 gram tepung terigu Ini saya menggunakan tepung cakra 25 gram gula pasir Setengah sendok teh fernipan Seperempat sendok teh garam Seperempat sendok teh berat improvet 90 ml susu cair Kemudian ini adonannya akan saya mixer sampai tercampur Jika adonannya sudah tercampur Ini akan saya masukkan 1 sendok makan mertega Lalu mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis ya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini adonannya sudah kalis saya matikan mixernya dan saya cek teksturnya adonannya bener-bener sudah kalis atau belum nah ini adonannya sudah bener-bener kalis sudah seperti ini kemudian adonan saya bulatkan lalu saya letakkan lagi di dalam mangkok dan akan saya istirahatkan adonannya sampai mengembang dua kali lipat ini kira-kira memerlukan waktu sekitar 50-60 menit setelah adonan mengembang dua kali lipat ini saya kembaskan dulu saya buang gas udaranya supaya keluar lalu adonan saya pindahkan ke alat kerja lalu adonan saya rolen dan ini adonannya akan saya bagi menjadi lima bagian setelah itu adonannya akan saya bulatkan atau saya ronding kemudian tutup adonannya menggunakan plastik dan istirahatkan sekitar lima menit ya lima menit kemudian ini adonannya siap untuk dibentuk taburi alas kerja dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket kemudian letakkan adonan di atasnya lalu gilas adonan nah gilas seperti ini ya kemudian adonan saya letakkan di atas kertas roti lakukan hal yang sama sampai adonannya habis selamat menikmati 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 Kemudian olesi dengan susu cair Dan ini saya kasih saus tomat di atasnya juga Lalu mayonaise Kemudian saya taburi dengan keju cedar Yang sudah saya parut Dan ini saya tambahkan daun seledri Ini saya menggunakan daun seledri kering ya Ini saya taburkan di atasnya juga Nah untuk biar ada rasa pedasnya Ini saya tambahkan saus cabai Kemudian tata di atas loyang Kemudian istirahatkan selama 15 menit Karena ini ada sausnya Jadi ini tidak saya tutup 15 menit kemudian Panggang dengan oven suhu 180 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Selama 20 menit Nah roti sosis kejunya sudah matang Ini roti sosis kejunya sudah matang Cantik Empuk dan menul Mirip sekali yang dijual di toko roti di mall Cara membuatnya pun sangat muda Ini juga sangat cocok untuk ide jualan di rumah Sekarang saya akan mencicipi Gimana rasanya ya Langsung aja akan saya cicipi Wow ini sangat empuk sekali dan lembut Ini rotinya benar-benar empuk Tanpa menggunakan telur Tapi hasilnya sangat empuk sekali dan lembut Bismillahirrahmanirrahim Rasanya sangat enak sekali teman-teman Kalian harus mencobanya Benar-benar enak rasanya Terima kasih teman-teman Jika kalian suka dengan video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton